Ya, masih bersama Ruang Publik KBR dengan saya Deborah Tanya dan juga Ruang Publik KBR pagi hari ini dipersembahkan oleh Kokola dengan tema Sharing Happylicious, Kokola Tebarkan Kebaikan. Ruang Publik KBR ini bisa Anda simak di 100 radio jaringan KBR seluruh Indonesia mulai dari Aceh sampai dengan Papua dan kami mengingatkan lagi buat Anda yang ada di kota Jakarta dapat mendengarkan kami di 104,2 MS3FM atau bisa juga via live streaming di website kbr.id dan Youtube Berita KBR. Sudah banyak juga komentar, pertanyaan yang masuk ke Youtube Berita KBR dan juga kami mengingatkan untuk Anda yang ingin interaksi lewat telepon bebas pulsa kami dapat menghubungi nomor 0800-245-7893 atau WhatsApp di 0812-118-8181 Nah, baik masih bersama Mbak Nanda Syiva Syasyabila sebagai Public Relation Kokola wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Nah, Mbak Nanda, langsung kita mau ngobrol tentang si Kokola ini nih Mbak. Kalau untuk produk Kokola sendiri, variannya apa saja sih Mbak sampai saat ini? Kita banyak banget ya untuk varian dari biskuit Kokola karena memang kita spesialis biskuit dan wafer kita punya lebih dari 30 varian kemudian juga berbagai macam rasa juga kita punya banyak banget untuk penggemar coklat kita punya Malkis Oles Cokoparty kemudian ada juga wafer coklat kemudian juga untuk pecinta keju kita juga punya yang namanya Malkis Oles Cokop, kemudian juga ada Hokkaido Cheese kemudian juga kita punya berbagai macam rasa dari cookies yang merupakan produk bestseller kami itu ada cookies butter cookies kelapa, cookies moccacino, kemudian juga ada cookies vanilla dan coklat juga gitu. Jadi sebenarnya banyak banget sih produk dari biskuit Kokola mungkin kalau misalnya disebutin satu-satu bakal selesai ya gak bakal kelar gak bakal kelar dan saya di studio bakal ngeces gitu ya Mbak Mbak sebutin varian-varian rasa yang saya suka semuanya itu betul, ini salah satunya sih yang saya punya yang saya pegang juga ada yang namanya Hokkaido Cheese, wafernya wafernya enak banget, kejunya terasa banget. Jadi kalau misalnya untuk pecinta keju nih yang suka banget keju bisa banget harus wajib cobain wafernya Hokkaido Cheese dari biskuit Kokola cemilan on the go nya Mbak Nanda ya, wafer Hokkaido Cheese ya kalau misalnya lagi di perjalanan, kemudian juga lagi kumpul-kumpul bersama teman dan keluarga biskuit Kokola menjadi salah satu pilihan untuk kita buat cemilan dan makanan oke, antara jeda makan siang sama ke sore itu kan kadang perut kriuk-kriuk gitu ya betul bisa jadi solusi. Oke, Mbak Nanda kita sudah dapat pertanyaan dari Youtube nih berita KBR yang pertama dari Imsan ini apakah Kokola ini sudah tersebar di seluruh Indonesia dan memang fokusnya untuk menyebarkan kebaikan atau ada kegiatan Kokola selain itu misalnya membantu kegiatan pemerintah yang lain ini Imsan dari Bengkulu, silakan Mbak Nanda oke, terima kasih Imsan dari Bengkulu ya jauh banget iya iya, Bengkulu oke sebenarnya biskuit Kokola itu gak cuma ada di Indonesia Mbak kita juga ada di hampir 45 negara dimana itu salah satunya seperti Arab Saudi, Korea Selatan kemudian juga di negara Asia, Europe bahkan juga kita juga ada di Kanada dan yang lain jadi biskuit Kokola ini tentunya kita memang menomorsatukan itu sharing happiness use kita ingin berbagi kebahagiaan dengan produk-produk yang kita buat untuk dapat dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia bahkan dunia ya, karena sudah ke beberapa negara juga ya iya, betul kemudian juga untuk salah satu programnya ini apakah membantu ya kita juga ekspor ya pemerintah pemerintah dengan ekspor kita juga membantu ini sih ekspor pendapatan negara juga oke nah tadi kan Mbak Nanda udah sebutkan mana-mana saja negara yang sudah memiliki produk Kokola di sana kalau di Indonesia sendiri nih dimana kita bisa mendapatkan produk-produknya Kokola? oke, untuk di Indonesia kita bisa dapat Kokola itu di supermarket terdekat seperti di Super Indo pokoknya supermarket terdekat kemudian kita juga bisa didapatkan biskuit Kokola di marketplace kesayangan kalian seperti di Shopee, Tokopedia, Lazada, GDID, dan Bibi.com dengan ketik aja Kokola Official Shop dan yang terbaru banget nih yang hadir lebih dekat biskuit Kokola kini ada di minimarket Indomaret oke jadi sebelumnya biskuit Kokola banyak nih yang minta kapan nih ada di minimarket gitu sekarang hadir lebih dekat biskuit Kokola ini juga ada di Jumat oke karena secara ya minimarket itu sekarang menjamur di setiap wilayah di Jakarta di daerah-daerah lain juga jadi semakin dekat dengan konsumennya Kokola nih ya Mbak ya ini salah satu tujuan kami agar lebih mudah didapatkan oleh konsumen setia kami yang kami sebut Kokola First Kokola First adalah sebutan untuk konsumen setianya produk Kokola oke betul nah kalau kita lihat di pasaran ini kan banyak sekali yang namanya produk biskuit ya Mbak ya kita sampai bingung sebenarnya mau pilih biskuit yang mana Kokola sendiri pun tadi sekitar 30 varian ya untuk pilihannya ya iya nah ini apa sih betul banyak banget kalau Mbak Nanda nih komentarnya apa sih yang membedakan biskuit Kokola dengan produk biskuit atau wafer sejenis keunggulannya si Kokola di mana nih Mbak oke keunggulan dari biskuit Kokola adalah sangat kita punya banyak banget varian yang tentunya nggak bakal ngebosenin jadi kalau misalnya kalian pecinta keju kita juga punya beberapa varian biskuit yang keju atau stroberi ataupun coklat kita semua rasa itu ada di biskuit Kokola kemudian juga biskuit Kokola ini bisa dan aman dikonsumsi segala usia gitu jadi untuk Mbak Lita bisa mengkonsumsi biskuit Kokola juga dan tentunya kita juga menggunakan bahan baku yang berkualitas aman dan tentunya juga halal MUI ini makanya biskuit Kokola itu adalah biskuit Kokola halal dan kita juga sudah bersertifikat Bepom RI maupun SNI jadi kan ini sebagai penunjang untuk masyarakat Indonesia biar nggak worris ketika mengkonsumsi makanan tadi Mbak Nanda bilang kalau segala usia bisa mengkonsumsi mengonsumsi biskuit Kokola tadi untuk bayi itu biskuit yang mana tuh Mbak kalau untuk adik-adik bayi untuk bayi kita rekomendasikan itu yang namanya produk biskuit Kokola yang varian susu madu karena teksturnya juga lebih lembut dan susu madu ini kaya akan vitamin yang baik banget untuk anak-anak kecil ataupun susu madu ini juga bisa dikonsumsi untuk anak-anak yang baik yang lagi tumbuh gigi biasanya kan mereka itu lagi aktif belajar ngemut gitu ya belajar ngemut atau giginya lagi gatel giginya lagi gatel daripada mereka gigi yang kita nggak tahu nih aman dari bakteri atau tidak dari virus atau tidak lebih baik kita kasih varian susu madu dari biskuit Kokola yang aman, halal dan tentunya berkualitas oke, nah Mbak Nanda, tahap dulu kita sudah terhubung dengan penelpon ini ada Dafa di Jakarta halo, selamat pagi Dafa halo, selamat pagi Mbak iya, silahkan Dafa iya, jadi aku mau nanya Kokola ini kan udah berdiri hampir 50 tahun ya nah, tadi kalau nggak salah juga apa bener itu udah berdiri selama 5-50 tahun dan kira-kira sering berjalannya waktu dan juga teknologi apakah ada inovasi yang udah dilakuin oleh Kokola atau gimana ya mohon jawabannya ya oke, terima kasih terima kasih Dafa dari Jakarta langsung saja Mbak Nanda nih pertanyaan untuk Mbak Nanda iya, terima kasih Mas Dafa di Jakarta jadi biskuit Kokola ini benar banget kita sudah berdiri hampir 50 tahun dari tahun 1973 dimana biskuit Kokola itu tentunya berproses ya hingga di eksistensinya saat ini gitu jadi biskuit Kokola itu tentunya awalnya juga merintis dengan kita ikut pameran dan lain-lain di awal-awal tahunnya kemudian juga ternyata biskuit Kokola juga diterima rasanya, harganya kemudian juga dari proses modernisasinya itu juga kita melalui itu semua mengikuti perkembangan zaman dan hingga saat ini juga biskuit Kokola itu kita punya dua pabrik pabriknya itu khusus biskuit sendiri ada khusus wafer juga ada dan semua alat-alat yang kita gunakan itu alat canggih, aman, dan tentunya kita menggunakan alat-alat yang tidak terkontaminasi zat-zat berbahaya juga oke, nah dapat informasi berarti dari Mbak Nanda ada perbedaan antara pabrik wafer dan pabrik biskuit ya Mbak ya ada dua pabrik ya ternyata ya, jadi dua pabrik jadi itu yang membedakan dan spesialnya dari biskuit Kokola adalah karena kita memang spesialis biskuit dan wafer bahkan untuk pabriknya aja itu beda lebih kita ingin memfokuskan untuk biskuit detailnya seperti apa ketika produksi dan wafer pun juga seperti itu oke, nah ngomong-ngomong lagi tentang komitmen Kokola nih untuk semangat berbagi kenikmatan yang membahagiakan bisa dijelaskan nih Mbak Nanda seperti apa komitmen yang dimaksud? oke, komitmen yang dimaksud Kokola adalah dengan berbagi kebahagiaan dan kenikmatan itu Alhamdulillah juga tahun ini biskuit Kokola telah menyelenggarakan program Kokola hujan hadiah miliaran rupiah dimana juga kita bagi-bagi hadiah kepada masyarakat Indonesia sebagai bentuk apesiasi kami dan terima kasih kami untuk masyarakat Indonesia yang telah mendukung kehadiran biskuit Kokola hingga di tahun 49-nya ini dan masih tetap eksis salah satunya dengan berbagi kemarin itu kita bagi-bagi ada smartphone, kemudian juga ada laptop kemudian juga ada uang tunai ada motor dan mobil gitu itu salah satu program kami untuk berbagi kebahagiaan secara langsung kepada Kokola First dan kita juga sekarang program terbaru kita lagi bagi-bagi hadiah setiap harinya sebagai bentuk syukur setelah program Oke, baik tadi tahan dulu Mbak Nanda Kokola hujan hadiah dari masyarakat Oke, Mbak Nanda tadi ngomongin tentang program bagi-bagi hadiah ya kita akan bahas tentang apa saja sih programnya seperti apa syarat-syaratnya tapi di segmen terakhir kita harus jeda terlebih dahulu Mbak Nanda dan kami mengundang Anda yang ingin bertanya atau berkomentar lewat telepon bebas pulsa di nomor 0800-245-7893 dan juga bisa via Youtube kami chat di situ di live chatnya at berita KBR dan juga Instagram kami at kbr.id jangan lupa untuk sertakan taga ruang publik KBR